Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang emosi. Pertama, kita akan masuk kepada pengertian. Ada beberapa definisi emosi. Yang pertama, menurut William James, yaitu mendefinisikan emosi sebagai keadaan budi rohani yang menampakkan dirinya dengan suatu perbuatan yang jelas pada tubuh. Yang kedua, menurut Goleman, yaitu mendefinisikan emosi sebagai suatu keadaan biologis dan psikologis serta kecenderungan untuk bertindak. Yang ketiga, menurut Edgiston, yaitu emosi biasanya dibangkitkan oleh peristiwa eksternal dan reaksi emosional yang pada peristiwa tersebut. Yang ketiga, menurut Kaplin. Menurut Kaplin, emosi juga kadang-kadang dibangkitkan oleh motivasi, sehingga antara emosi dan motivasi terjadi hubungan interaktif. Yang kelima, menurut Klenjina, adalah keadaan emosional, suatu reaksi kompleks yang melibatkan kegiatan dan perubahan yang mendiam serta dibarengi dengan perasaan yang kuat. Baiklah, yang kedua, yaitu fungsi emosi. Ada empat fungsi emosi. Yang pertama, pembangkitan energi atau energizer, yaitu tanpa emosi, manusia tidak sadar atau sama dengan orang mati karena hidup artinya merasai, mengalami, bereaksi, dan bertindak. Yang kedua, pembawa informasi atau messenger. Keadaan diri sendiri dapat diketahui melalui emosi yang dialami. Misalnya, marah berarti sedang dihambat atau diserang orang lain. Yang ketiga, komunikasi intrapersional dan interpersional sekaligus, yaitu sebagai penelitian menunjukkan bahwa emosi dapat dipahami secara universal. Yang keempat, sebagai informasi tentang keberhasilan yang telah dicapai. Ketika kita mendapatkan kesehatan yang prima, kondisi badan yang sehat mendapatkan bahwa apa yang kita dambangkan berhasil. Baik, saya Rahmahati akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu teori emosi. Teori emosi ada dua, yaitu yang pertama nativistik, yang kedua empiristik. Nativistik adalah emosi-emosi itu pada dasarnya merupakan bauan sejak lahir. Manusia sejak lahirnya telah mempunyai enam emosi dasar, yaitu cinta, kegembiraan, benci, sedih, dan kagum. Yang kedua, yaitu empiristik, yaitu emosi dibentuk oleh pengalaman dan proses belajar. Hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap rangsang-rangsang dari luar. Yang keempat, yaitu jenis-jenis emosi. Jenis-jenis emosi ada dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif adalah emosi yang menimbulkan perasaan positif kepada orang yang mengalaminya, seperti cinta, sayang, senang, gembira, kagum, dan sebagainya. Emosi negatif adalah emosi yang menimbulkan perasaan negatif pada orang yang mengalaminya, seperti sedih, marah, benci, takut, dan sebagainya. Paul Ekman, seorang psikolog, mengatakan bahwa manusia memiliki enam emosi dasar, yaitu emosi takut, terkejut, senang, marah, jijik, dan sedih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.